Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar nih? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya Nah sebelumnya perkenalkan Nama kakak Martin Putrimadia Boleh dipanggil kak Marlin Dari PB University Nah kali ini kakak Bakal ngejelasin sesuatu nih buat kalian Kira-kira pada penasaran gak ya? Jadi kali ini kakak bakal ngejelasin Tentang tanaman hias Adik-adik pasti tau kan apa itu tanaman hias? Yap betul Tanaman hias yaitu tanaman yang ditanam Untuk menciptakan kesan Keindahan dan kecantikan Adik-adik pasti suka kan Kalau lingkungan sekitarnya itu Indah dan cantik Nah tanaman hias ini Biasanya kita lihat di mana sih? Yap bener Kita biasanya Ngeliat tanaman ini Ada di jalanan Di lingkungan rumah Maupun di dalam rumah Ayo Di sini pada suka ngerawat gak nih Tanamannya Atau ada yang lupa nih Miram tanamannya Sampai tanamannya mati Nah kita harus rajin ya adik-adik Merawat tanaman kita Supaya tanaman itu Tunggu, sungguh, dan cantik Adik-adik pada tau gak sih Kalau ternyata Ada beberapa tanaman hias Yang tidak boleh disimpan di rumah Nah kira-kira Kenapa ya Tidak boleh disimpan di rumah? Oke kita bahas satu-satu ya Yang pertama Ada tanaman hias Dengan nama Wisteria Tanaman ini Memiliki warna ungu yang cantik Namun ternyata Biji yang dimiliki oleh tanaman ini Cukup beracun loh Jika tertelan Dapat menyebabkan pusing Sakit perut Bahkan pingsan Yang kedua Itu Ada tanaman dolar Sama Tanaman ini juga Memiliki racun Dan ketika kita menyentuhnya Akan menyebabkan Gatal-gatal Tanaman hias ketiga Yaitu lidah mertua Dimana tanaman ini Juga memiliki racun Akan membuat diare Ketika kita memakannya Lanjut Ketanaman yang keempat Yaitu Tanaman Sri Rezeki Nah Tanaman ini Juga memiliki racun Dan ketika kita Tidak sengaja memakannya Akan menimbulkan Gangguan pernafasan Nah Tanaman hias yang kelima Yaitu Selendang putih Tanaman ini Juga Dapat menyebabkan Sakit perut Ketika tidak sengaja Menelannya Ada pun Yang keenam Yaitu Daun ivi Bagian daun pada tanaman ini Mengandung racun Sangat berbahaya Yang dapat mengakibatkan Pembengkakan Tenggorokan Dan juga demam Jika tak sengaja Menelannya Dan contoh tanaman hias yang terakhir Yaitu Pilodendron Tanaman ini Sangat berbahaya Karena ketika Ketika tidak sengaja Memakannya Dapat menyebabkan Bibin Lidah Maupun Tenggorokan Itu menjadi Membangkak Nah Itu dia Serem juga ya Adik-adik Maka dari itu Ketujuh tanaman Hias ini Perlu dihindari Untuk disimpan Di rumah Selain untuk Menjaga Kesehatan kita Juga Menjaga Hewan peliharaan kita Karena Bisa saja Hewan peliharaan tersebut Tidak sengaja Memakan Salah satu Dari tanaman-tanaman itu Yang dapat Membuat mereka sakit Bahkan Menyebabkan Kematian Ada pun Tanaman-tanaman hias Yang dapat Kalian Simpan di rumah Contohnya itu Seperti Bunga anggrek Bunga lili Daun kuping gajah Dan Juga Masih banyak Tanaman-tanaman lainnya Nah Adik-adik Sampainya kalian di rumah Coba kalian perhatikan Halaman rumah kalian Apakah ada Tanaman-tanaman hias Yang sebetulnya Tidak boleh Disimpan Di rumah Jika ada Segera ajak Ibu atau Bapak kalian Untuk Memindahkannya ya Sekian Penyampaian materi Dari kakak Semoga Apa yang kakak sampaikan Dapat menfaat Bagi kalian semua Terima kasih Semangat terus Semuanya Jangan lupa Untuk selalu Merawat tanamannya ya Mohon maaf Apabila ada Salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati